Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat membelajar Sahabat membelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Curriculum Merdeka Kita akan belajar tentang capaian pembelajaran Curriculum Merdeka Apa itu capaian pembelajaran? Marilah kita menuju ke TKP Seperti yang pernah saya jelaskan pada video terdahulu tentang kerangka dasar Curriculum Dimana kerangka dasar Curriculum ini komponennya terdiri dari tiga Yaitu struktur Curriculum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan assessment Yaitu yang berwarna hijau Dimana struktur Curriculum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan assessment Ini ditetapkan oleh pusat Dalamnya adalah Kementerian Pendidikan Budayaan dan Ristek Nah sekarang kita akan belajar tentang capaian pembelajaran Capaian pembelajaran ini diatur oleh keputusan Kepala Badar Standard Curriculum dan assessment Pendidikan Kementerian Pendidikan Budayaan, Riset, dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 Jadi bukan diatur oleh permendiput atau keputusan mendiput Tetapi keputusan Kepala Badar Standard Curriculum dan assessment Pendidikan yang sering disebut dengan BS-CAP Dimana BS-CAP ini adalah pengganti dari BSNP yang sudah dihapus Nah di keputusan itu CP itu dibedakan menjadi dua Yaitu CP untuk PAUD dan CP untuk DIGDASMAN Yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah Nah untuk PAUD itu tidak mengenal fase Karena hanya satu tahun ya Tapi kalau CP DIGDASMAN Berikan Dasar dan Menengah itu dikenal dengan fase Dimana ada ketentuan fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2 Paket A, SD atau MI Kemudian fase B adalah kelas 3 sampai 4 Kelas C adalah 5 sampai 6 Dan fase D adalah kelas 7, 8, 9 Tentu ini adalah paket B, SMP atau MTS Kemudian fase E ini hanya satu tahun Kelas 10 paket C, SMA, MA atau SMK, MAK Yang terakhir fase F ini adalah dua tahun Kelas 11 sampai kelas 12 Jadi satu fase itu ada yang satu tahun Ada yang dua tahun Ada yang tiga tahun Untuk SD itu satu fase adalah dua tahun Untuk SMP itu fase adalah tiga tahun Yaitu 7, 8, 9 Sedangkan untuk SMA atau DIGMAN Fase ada yang satu tahun Ada yang dua tahun Nanti ini masing-masing CP diatur dalam fase Nah berikutnya ini adalah contoh CP matematika fase A Yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD Perhatikan ini CP ini bentuknya Itu berbentuk narasi atau berbentuk paragraf Berbeda perumusannya dengan kompetensi dasar Seperti kita tahu bahwa kompetensi dasar itu Formatnya atau bentuknya adalah bernomor Misalkan 3.1 dipasangkan dengan 4.1 3.1 itu adalah KD pengetahuan Dan 4.1 adalah KD keterampilan Nah di CP tidak lagi mengenal istilah pengetahuan dan keterampilan Bentuknya juga tidak bernomor Tetapi berbentuk narasi atau berbentuk paragraf Contoh saja ini adalah CP matematika Disini ada 5 domain yaitu mulai dari bilangan Aljabar Kemudian pengukuran, geometri dan Analisis data dan peluang Contoh saya bacakan untuk CP domain analisis data dan peluang Bunyinya adalah pada akhir fase A Artinya setelah kelas akhir kelas 2 Peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan dan menyajikan data dari banyak benda Dengan menggunakan turus dan politik togram paling banyak 4 kategori Jadi bentuknya seperti ini Tidak ada penomoran Tidak ada kelompok pengetahuan dan kelompok keterampilan Jadi dijadikan satu bentuknya adalah bentuk paragraf Nah inilah bedanya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Dimana kurikulum 2013 itu mengenal istilah KI, KD Tetapi kalau di kurikulum Merdeka kita kenal CP atau capaian pembelajaran Nah tadi saya katakan bahwa CP dikategorikan menjadi 2 Yaitu pertama adalah CP PAUD dan CP Dick Dasmen Nah CP PAUD ini komponennya itu ada 5 Yaitu yang A adalah rasional CP Yang B adalah tujuan CP C karakteristik pembelajaran B adalah ruang lingkup Yang terakhir adalah rumusan CP Dimana untuk PAUD ini ruang lingkupnya sederhananya 3 Yaitu nilai agama dan budi pekerti Kemudian 2 jati diri Yang ketiga adalah literasi Nah kemudian untuk CP Dick Dasmen Ini di komponennya ada 4 Yaitu rasional mata pelajaran Jadi untuk CP di luar PAUD Atau pendidikan dasar dan menengah Itu dikelompokkan permata pelajaran Nah permata pelajaran nanti dibagi menjadi 4 komponen Yaitu rasional dan rasional mata pelajaran Tujuan mata pelajaran Yang C karakteristik mata pelajaran Dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran Itu sendiri Nah oke sekarang kita lihat Seperti apa bentuknya Capaian pembelajaran Nah ini adalah Keputusan PSK Nomor 008 Garis Miring A Garis Miring KR Garis Miring 2022 Tentang capaian pembelajaran Pada PAUD Kemudian jenjang pendidikan dasar Dan jenjang pendidikan menengah Pada kurikulum Merdeka Ini adalah konsenterannya Kemudian nanti ada Lampiran 1 dan lampiran 2 Nah ini lampiran 1 Nah ini lampiran 1 Ini masih perhatikan capaian pembelajaran untuk PAUD PAUD ini adalah TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA Nah ini Tadi saya katakan bahwa Pertama ini adalah tentang rasional CP ya Yang kemudian yang B Yang B kita lihat Nah yang B ini adalah tujuan CP Yang C adalah karakteristik PAUD Kemudian yang D adalah ruang lingkup Dimana ruang lingkupnya satu Nilai agama dan budi pekerti Kemudian yang kedua adalah jati diri Yang ketiga adalah dasar-dasar literasi Nah yang E adalah rumusan capaian pembelajaran PAUD Nah seperti apa rumusannya Nah seperti ini ya Pada akhir fase fondasi Anak menunjukkan kegemaran mempraktekan dasar-dasar nilai agama Dan budi pekerti dan seterusnya Ini jelas bentuknya adalah paragraf atau narasi Tidak bernomor Seperti KD atau kompetitif dasar Nah tiga domain tadi Tiga ruang lingkup tadi Dijelaskan lagi secara detail Nilai agama dan budi pekerti Seperti apa Kemudian jati diri seperti apa Kemudian dasar-dasar literasi itu seperti apa Inilah CP dari PAUD ya Nah kemudian lampiran kedua Adalah CP untuk pendidikan dasar dan menengah Ini dikelompokkan menjadi permata pelajaran Ini yang pertama adalah Nomor satu capaian pembelajaran bahasa Indonesia Yang pertama rasional ya Yang pertama rasional Kemudian yang B adalah tujuan mata pelajaran Kemudian yang C adalah karakteristik mata pelajaran Indonesia Kemudian yang D Perhatikan yang D ya Nah D capaian pembelajaran itu sendiri Nah dimulai dari fase A ya Fase A dimana ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 Seperti apa Nah ini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Untuk fase A yaitu kelas 1 dan 2 SD Atau MI atau paket A Ini komponennya adalah menyimak Membaca dan memirsa Berbicara dan mempresentasikan Dan kemudian yang terakhir adalah menulis Nah seperti inilah bentuknya capaian pembelajaran yang Perumusannya berbeda dengan kompetensi dasar Nah setelah bahasa Indonesia Nanti ada mata pelajaran lain setelah ini dari fase A sampai fase F Ini kalau kita lihat ini ada 1076 halaman Dari semua mata pelajaran Dari jenjang paut sampai pendidikan dasar dan menengah Oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh